Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat datang kembali di renungan rohani pagi hari ini Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus Melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Bapak Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu Berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu Dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa, amin Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari kejadian 39 ayat yang ke 1 sampai 12 Kejadian 39 ayat 1 sampai 12 Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja Membeli dia dari tangan orang Ismaek yang telah membawa dia ke situ Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya Maka tinggallah ia di rumah Tuhannya Orang Mesir itu Setelah dilihat oleh Tuhannya Bahwa Yusuf disertai Tuhan Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya Maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya Dan ia boleh melayani dia Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya Dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya Dan atas segala miliknya kepada Yusuf Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya Baik yang di rumah maupun yang di ladang Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf Dan dengan bantuan Yusuf Ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun Selain dari makanannya sendiri Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya Selang beberapa waktu istri Tuhannya memandang Yusuf dengan berahi Lalu katanya Marilah tidur dengan aku Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri Tuhannya itu Dengan bantuanku Tuhanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau Sebab engkau istrinya Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini Dan berbuat dosa terhadap Allah Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya Dan bersetubuh dengan dia Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata Marilah tidur dengan aku Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu Dan lari keluar Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Kejadian 39 ayat 8 Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu Dengan bantuanku tuanku itu Tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku Judul renungan kita hari ini adalah Bijaksana di dalam Tuhan Ditulis oleh Alison Kida Sahabat suara kasih Suatu hari Seorang instruktur renang di New Jersey melihat sebuah mobil tenggelam di teluk Newark Ia mendengar si pengemudi berteriak Tolong, saya tidak bisa berenang Di saat mobilnya terus tenggelam dalam air yang keruh Sementara orang banyak menonton dari pinggir Antoni berlari ke arah bebatuan di sepanjang tepian Melepaskan kaki palsunya Dan melompat ke air untuk menyelamatkan pengemudi berusia 68 tahun Serta menolongnya sampai ke pantai dengan selamat Berkat keputusan Antoni yang penting Nyawa seseorang pun terselamatkan Pilihan-pilihan yang kita ambil sungguh berarti Lihatlah kisah Yaakub Ayah dari banyak putra Yang terang-terangan lebih mengasihi Yusuf Putranya yang berusia 17 tahun Dengan naif ia membuatkan Yusuf jubah yang maha indah Akibatnya saudara-saudara Yusuf membencinya Lalu saat ada kesempatan Mereka menjual Yusuf sebagai budak Namun karena Yusuf akhirnya berada di Mesir Allah memakainya untuk melindungi keluarga Yaakub Dan bangsanya selama 7 tahun masa kelaparan Terlepas dari niat saudara-saudara Yusuf yang ingin menyakitinya Pilihan yang memicu semua itu adalah keputusan Yusuf Untuk menjaga kehormatannya dengan lari dari godaan istri Potiphar Akibatnya Yusuf dipenjara Dan akhirnya dipertemukan dengan Fir'aun Sahabat suara kasih Apa hasil dari sebuah pilihan yang Anda ambil? Bagaimana roh Allah telah menuntun Anda Untuk mengambil pilihan-pilihan yang bijaksana Marilah kita renungkan Antoni mungkin memiliki kelebihan dari pelatihannya Tetapi ia tetap harus mengambil pilihan Ketika kita mengasihi Allah dan berusaha mengabdi kepadanya Dia akan menolong kita mengambil pilihan-pilihan yang meneguhkan hidup dan menghormati Allah Bila kita belum melakukannya Kita dapat memulainya dengan mempercayai Tuhan Yesus Bapak Tolonglah kami untuk mengambil keputusan-keputusan bijak Yang menghormati Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Tuhan Yesus memberkati Sahabat suara kasih Demikianlah renungan firman Tuhan Pada pagi hari ini Semoga menjadi berkat bagi hidup kita Dan sebelum kita Memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami Kami juga bersyukur Bapak Untuk pertolonganmu Penyertaanmu Dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Untuk kebaikanmu di pagi hari ini Tak berkesudahan kasih setiamu Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap pagi Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami Terima kasih untuk firmanmu Pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau belajar dan terus belajar Tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan Dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Di sepanjang kehidupan kami Bapak Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Terima kasih Bapak Buat kesempatan dan nafas kehidupan Yang masih Engkau berikan Kami mau memakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan masalah hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi Kiranya Engkau yang jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati juga perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah Yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami Bapak Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Dan sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik Di dalam kehidupan kami Dan pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau berterima kasih Buat perlindungamu di sepanjang malam yang telah kami lewati Pagi hari ini Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin